Enam kades terpilih dalam pelaksanaan pil kades serentak pada 25 September lalu akhirnya dilantik Bupati Jumbor Hendi Siswanto. Bupati Hendi berharap kepada kades yang baru dilantik untuk meranggul semua pihak dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga tanpa mendiskriminasi perbedaan pandangan politik maupun golongan. Enam kades terpilih yang dilantik Bupati Jumbor Hendi Siswanto ini adalah kades Sari Mulyo Kejumotan Jumbang Ernawati, kades Desa Padomasan Kejumotan Jumbang Trimanto, kades Tanggul Kulon Kejumotan Tanggul Arifin Wahyono, kades Karang Rejo Kejumotan Gumuk Mas Alvan Ali Fanani, kades Tisno Gambar Kejumotan Bangsal Sari Muhari, dan yang terakhir kades Pacei Kejumotan Silo Muhammad Farohan. Para kepala desa yang menjalani prosesi pelantikan di Pendopo Wahyawi Bawagraha ini merupakan kades terpilih yang bertarung pada Pesta Demokrasi Pilkades Rentak pada tanggal 25 September lalu. Dalam sembutannya, Bupati Hendi Siswanto mengajak para kades terpilih bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemkap Jumbor. Sebab kepala desa adalah ujung tombak dalam pemerintahan daerah sehingga dituntut memiliki kemampuan lebih agar mampu mengakomodir keinginan masyarakat. Selain itu, Bupati Hendi berharap kepada kades yang baru dilantik untuk merangkul semua pihak dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga tanpa mendiskriminasi perbedaan pandangan politik maupun golongan. Hari ini ada 6 kades, tentunya mereka sudah siap melayani semua. Tidak ada lagi, balik di kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini yang memilih ini, kelompok ini. Tidak ada lagi, pesentuh sudah kami sampaikan tadi dan secara pribadi pun juga kami sampaikan kepada para kades. Ayo semua dirangkul, itu rakyatnya mereka semua. Harus diayomi semua, dilayani semua dengan baik. Dan kami, PMK Jember, apalagi sebetulnya memasuki firka-filek, firka ada pemilu serentak. Tentunya kita harus lebih kondusif lagi, seperti pilihan kades inilah. Mereka semua enjoy-enjoy semua, senang-senang semua. Dimaknai dengan pesta yang bahagia, pesta seluruh ekonomi berjalan baik. Semua berjalan baik dan ini esensinya Jember yang kondusif, yang saling memahami satu dengan lain, saling mengamankan dan melayani satu dengan lain. Bupati Hendesiswanto juga mengucapkan terima kasih kepada Polres dan Kodim Jember atas pengamanan pilkadi serentak pada 25 September di enam desa di lima kecamatan yang berlangsung aman dan kondusif. Dari Jember, Yudisa di Jember, Satu TV, melaporkan.